Hai teman-teman peserta PPG dimanapun berada kali ini saya akan mencoba memaparkan cara cepat memahami perangkat pembelajaran sebagai persiapan UP PPG tahun 2021 nah teman-teman semua minggu depan juga kami ada acara yaitu try out UP pedagogik ya narasumbernya adalah Profesor Ratu Ilma dari Sriwijaya University dan saya sendiri silakan teman-teman jika tertarik daftarkan diri linknya ada di bagian deskripsi video ini terima kasih ya Nah teman-teman semua peserta PPG ini adalah bagian bagaimana teman-teman supaya lebih cepat memahami perangkat pembelajaran nah hal yang paling penting yang pertama kali itu adalah mengenai indikator pembelajaran nah teman-teman apakah sudah tahu bahwa indikator penjampaian kompetensi itu ada tiga yaitu ada yang namanya indikator penjampaian kompetensi pendukung kemudian yang kedua ada namanya indikator indikator kunci ataukah indikator inti kemudian yang ketiga itu adalah indikator pengayaan nah kata kunci yang membedakan masing-masing indikator ini adalah levelnya nah kalau yang namanya indikator pendukung itu adalah levelnya itu dibawah level KT sedangkan yang namanya indikator kunci atau inti itulah level indikatornya sama dengan level kompetensi dasar kemudian yang namanya indikator pengayaan itulah levelnya di atas level kompetensi dasar teman-teman masih bingung saya kasih contoh misalkan eh kompetensi dasarnya eh berbunyi seperti ini menjelaskan bentuk dan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari nah kalau kita lihat ya levelnya itu menjelaskan itu berada pada peranah kognitif C2 nah kalau kita ingin merumuskan indikator pendukung maka seperti tadi indikator pendukung itu levelnya dibawah KT maka kita akan turunkan menjadi C1 yaitu disini berbunyi menyebutkan bentuk-bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari yang kedua yang namanya indikator kunci atau inti itu levelnya sama maka disini rumusannya di C2 juga maka kita bisa ambil misalkan kata kerja operasional itu adalah menjelaskan maka indikator kuncinya itu berbunyi menjelaskan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari itu misalkan ya kemudian namanya indikator pengayaan itu adalah levelnya di atas level KD ya kalau tadi KD nya berada pada level C2 saya buat disini contohnya pengayaannya berada pada level C4 itu menganalisis maka bunyinya salah satu indikatornya adalah menganalisis perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari itu teman-teman ya ya ini teman-teman harus kuasai kenapa saya bilang begitu karena di beberapa soal pedagogik berkaitan dengan perangkat pembelajaran ini seringkali keluar saya banyak dapat informasi dari alumni PPG ya jadi ada KD kemudian teman-teman diminta yang mana indikator kuncinya atau yang mana indikator pengayaan ya jadi teman-teman kalau tidak tahu atau tidak bisa membedakan indikator pendukung indikator kunci sama indikator pengayaan saya yakin teman-teman tidak akan bisa jawab ya itu yang pertama yang kedua saya akan masuk setelah teman-teman merumuskan indikator maka teman-teman kan harus merumuskan tujuan pembelajaran nah saya yakin teman-teman kalian sudah tahu tujuan pembelajaran itu mengandung empat komponen yaitu ABCD audien behavior condition dan degree nah ya audien itu adalah siswa atau peserta didik kemudian behavior itu adalah kemampuan yang diharapkan terjadi pada peserta didik setelah mengikuti pembelajaran yang namanya condition itulah keadaan atau kondisi atau kegiatan yang diharapkan terjadi sehingga behavior itu dapat dicapai kemudian namanya degree itulah tingkatan pencapaian behavior teman-teman masih bingung saya kasih contoh rumusan tujuan pembelajaran berbunyi seperti ini melalui percobaan siswa dapat menganalisis perubahan energi pada benda dengan benar itu sekarang teman-teman bisa tentukan yang mana A yang mana B yang mana C dan yang mana D ya oke betul sekali ya teman-teman semua ya jadi percobaan itu adalah condition kemudian siswa itulah audien behavior atau kemampuan yang diharapkan terjadi itu adalah dapat menganalisis perubahan energi pada benda kemudian dan degerinya itulah dengan benar ya di beberapa pengalaman saya yang sering terbalik itu adalah menentukan behavior dan kondisinya ya kadang ini sering tertukar jadi sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman yang nama behavior adalah kemampuan yang diharapkan terjadi pada anak-anak atau pada peserta didik sedangkan kondisi itu adalah kegiatan atau kondisi yang diharapkan terjadi sehingga behavior itu dapat dicapai ya kalau disini adalah behaviornya adalah dapat menganalisis perubahan energi pada benda kondisi yang harus dilalui oleh anak-anak adalah melalui percobaan oke begitu ya teman-teman semua mudah-mudahan bisa dipahami berikutnya mengenai kegiatan pembelajaran ya di permen itu sudah dijelaskan bahwasannya kegiatan pembelajaran itu melalui kegiatan 5M jangan lupa pakai masker ya bukan itu maksudnya 5M itulah mengamati menanya mengumpulkan informasi atau mencoba mengasosiasi atau mengolah informasi dan mengkomunikasikan yang sering terjadi miskonsepsi itu adalah ya 5M ini miliknya siapa apakah miliknya guru ataukah miliknya anak-anak oke betul sekali ya jadi karena yang yang belajar itu adalah anak-anak atau peserta didik maka 5M ini adalah miliknya siswa atau peserta didik guru hanya menyediakan lingkungan fasilitas ataupun kegiatan yang mendukung anak-anak bisa melakukan 5M ini yang pertama anak-anak itu akan mengamati ya jadi apakah gurunya membagikan video memutarkan video atau menyediakan peralatan dan sebagainya ya kemudian anak-anak diminta mengamati jadi kegiatan pembelajaran yang pertama adalah anak-anak mengamati ya dengan menggunakan panca indera setelah mengamati ternyata itu anak-anak akan bertanya nah guru misalkan setelah saya amati kenapa ada ya bunga yang seperti ini ada bunga yang seperti ini kok bunga ini berbeda dengan bunga ini gitu misalkan jadi anak-anak itu bertanya bukan menanya ini maksudnya terkadang itu di perangkat itu tertulis misalkan guru bertanya kepada siswa dalam kurung menanya M yang kedua bukan bukan itu jadi menanya itu adalah anak-anak yang bertanya jadi melalui kegiatan mengamati ya apakah teman-teman itu meminta anak-anak ke lingkungan atau teman-teman memutarkan video dan lain sebagainya itu harus ya menantang dan membuat anak-anak untuk bertanya ya jadi supaya rasa ingin tahu anak-anak itu bangkit nah itu yang kedua menanya nah ketika anak-anak bertanya dan lain sebagainya nah anak-anak supaya anak-anak lebih tahu dan lain sebagainya silahkan lakukan percobaan ini ataukah anak-anak silahkan keluar kelas ya kemudian tolong amati kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang ini nah itu kegiatan yang ketiga jadi anak-anak yang mengumpulkan informasi anak-anak yang mencoba nah setelah itu ya silahkan anak-anak diskusikan maka yang keempat anak-anak mengasosiasikan ataukah mengolah informasi dari hasil mengumpulkan informasi ataukah hasil mencoba nah disini anak-anak apakah perlu RKPD atau tidak kemudian kegiatan pembelajaran yang terakhir itu lah mengkomunikasikan nah teman-teman semua gitu misalkan ya atau Pak guru dan teman-teman di kelas setelah saya melakukan percobaan maka saya memperoleh hasil bahwa gitu ya bunga itu ada dua ada bunga lengkap dan ada bunga tidak lengkap atau ada yang namanya bunga sempurna dan ada yang namanya bunga tidak sempurna sekali lagi ini berbeda ya bunga lengkap dengan bunga sempurna teman-teman harus kuasa itu jangan sampai bingung lagi itu disitu materinya ya jadi di dalam mengelola kegiatan pembelajaran maka guru itu salah satunya bisa menyiapkan RKPD ya oke kita lanjut ya oke yang terakhir itu mengenai evaluasi nah ketika saya tanya evaluasi ini acuannya kemana banyak teman-teman itu menjawab evaluasi ini mengacu pada tujuan bukan evaluasi ini bertujuan untuk mengukur ketercapaian indikator ya jadi basisnya indikator jadi teman-teman kalau ada pertanyaan di UP berkaitan dengan evaluasi atau penilaian teman-teman hanya melihat indikatornya saya kasih contoh misalkan indikator yang pertama menjelaskan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari itu yang kedua mempresentasikan hasil karya kemudian yang ketiga menyajikan hasil percobaan teman-teman untuk indikator pertama itu apa instrumennya atau penilainya indikator kedua apa indikator ketiga apa Oke betul sekali ya kata kunci yang yang pertama menjelaskan perubahan energi itu pasti penilaian dengan tes apakah tes lisan tes tulis ya apakah pilihan ganda ataukah urayan silakan yang kedua mempresentasikan hasil karya secara lisan pasti disitu penilaian adalah penilaian keterampilan presentasi kemudian yang ketiga menyajikan hasil penilaian percobaan dalam bentuk laporan tertulis maka penilaian adalah penilaian laporan nah gitu jadi penilaian laporan penilaian presentasi itu berbeda nah kadang-kadang di soal itu mengecoh ya penilaian laporan misalkan apakah ada intonasi tidak cocok ya laporan itu adalah intonasi karena intonasi itu harusnya di presentasi nah itu menjebak teman-teman teman-teman harus hati-hati disini ya sekali lagi soal-soal di UP atau di uji pengetahuan itulah soal-soal C4 ke atas jadi yang menuntut kemampuan berpikir menuntut kemampuan teman-teman untuk menganalisis jadi itu sangat diperlukan jadi sekali lagi teman-teman harus jeli membaca soal dan di dalam soal itu ada sudah ada kata-kata kunci yang akan mengarah ke jawaban jadi teman-teman harus temukan kata kunci itu dan saya yakin teman-teman akan mendapat UP yang besar dan yakin lolos tapi kalau teman-teman nggak dapat kata kunci jadi itu jawaban A, B, C, D, E itu benar semua jadi teman-teman bingung ya kira-kira begitu dulu hari ini mudah-mudahan teman-teman sehat selalu terima kasih ya